Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Alhamdulillah kembali kita bersama Untuk belajar di kelas ini Tentang materi-materi kebidanan Dan pada hari ini Yang akan saya sampaikan adalah Untuk mata kuliah Kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga Dan untuk materi hari ini adalah Tentang critical thinking Clinical judgment Problem solving dalam asuhan kesehatan Asuhan kesehatan Asuhan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana Terutama adalah Untuk Critical thinking Clinical judgment dan problem solving Yang bisa dilakukan oleh bidan Di dalam melaksanakan asuhan kebidanan Memang spesifinya adalah asuhan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana Nah, latar belakangnya Kenapa kok bidan itu Harus punya kemampuan Untuk berpikir Berpikir Kritis Atau critical thinking Kemudian mampu Melakukan Pengambilan keputusan Secara kesehatan Secara kesehatan Dan Management problem solving Karena kita tahu Bahwa Bidan Di dalam melakukan asuhan kebidanan Itu Di dalam Memberikan asuhan Itu harus mampu Melakukan asuhan Secara efektif dan efisien Apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien Artinya adalah Di dalam memberikan asuhan itu Harus tepat guna Tepat sasaran Kemudian sesuai dengan Permasalahan Sehingga asuhannya itu Akan menjadi tadi Asuhan yang Efektif dan efisien Sehingga Kenapa Bidan harus Mampu berpikir Kritis Kemudian bisa Mengambil Keputusan klinis Nah Kemudian apa sih Yang dimaksud dengan Berpikir Kritis Atau Critical thinking Jadi Yang dimaksud dengan Berpikir Kritis Adalah Suatu Cara Berpikir Tentang Subyek Konten Atau masalah yang dilakukan oleh Pemikir Secara aktif Dan terampil Secara konseptual Dan Harus Berpegang pada Standar yang tinggi Sesuai dengan Kemampuannya Atau sesuai dengan Intelektualitasnya Jadi Di dalam proses Berpikir Kritis Ini harus Ada yang disebut dengan Proses berpikir aktif Aktif itu artinya adalah Di dalam Berpikir Harus kreatif Tidak pasif Artinya Tidak hanya Berpasrah Sesuai dengan Yang dilihat Tetapi Harus Mempunyai Kreatifitas Punya Ide-ide Di dalam Melakukan Di dalam Mengolah Subyek Konten Atau masalah Yang dilihat Sehingga Di dalam Berpikir Dia harus Menggunakan Kemampuan Intelektualitasnya Secara Maksimal Proses Berpikir Secara Aktif Di dalam Menerapkan Menganalisis Mensintesis Dan Mengevaluasi Informasi Yang Dikumpulkan Dan Atau Dihasilikan Melalui Observasi Pengamatan Pengalaman Refleksi Penalaran Atau Komunikasi Sebagai Acuran Di dalam Meyakini Suatu Konsep Dan Atau Di dalam Melakukan Tindakan Jadi Memang Berpikir Kritis Ini Tidak Bisa Dilakukan Dengan Tiba-tiba Kalau Kita Lihat Di sini Kemampuan Berpikir Kritis Itu Juga Dipengalui Oleh Pengalaman Artinya Semakin Sering Seseorang Menemukan Berbagai Hal Permasalahan Yang Variatif Semakin Banyak Variasi Semakin Banyak Macam-macam Permasalahan Maka Kemampuan Berpikir Kritis Ini Akan Semakin Baik Begitu Juga Oleh Seorang Bidan Kemampuan Berpikir Kritis Bidan Itu Juga Dipengalui Oleh Pengalaman Kalau Kita Lihat Di sini Proses Berpikir Aktif Itu Menerapkan Menganalisis Men sintesis Dan Mengevaluasi Informasi Yang Dikumpulkan Contohnya Adalah Informasi Yang Didapatkan Dari Hasil Pengumpulan Data Kalau Kita Terapkan Pada Profesi Bidan Pengumpulan Data Dari Mana Pengumpulan Data Objektif Pengumpulan Data Subjektif Kemudian Data-data Yang Sudah Kita Kumpulkan Itu Dianalisis Disintesis Diambil Intis Harinya Kemudian Kita Coba Untuk Berpikir Aktif Artinya Apa Berpikir Aktif Berpikir Aktif Itu Kita Tadi Sudah Mendapatkan Data-data Nah Kemudian Kita Punya Kemampuan Atau Punya Pengalaman Atau Punya Ilmu Itu Yang Disebut Dengan Intelektualitas Sehingga Data-data Yang Sudah Kita Kumpulkan Tadi Kita Analisa Menggunakan Kemampuan Intelektualitas Kita Jadi Data-data Yang Kita Kumpulkan Kemudian Kita Analisa Menggunakan Ilmu Kebidanan Kita Kalau Itu Kita Terapkan Pada Profesi Bidan Itu Yang Disebut Dengan Berpikir Kritis Jadi Tidak Hanya Ditelan Mentah-mentah Data Yang Kita Dapatkan Tapi Kita Analisa Berdasarkan Kemampuan Intelektualitas Apa Yaitu Berdasarkan Ilmu Kebidanan Yang Sudah Dikuasai Oleh Seorang Bidan Tujuannya Apa Berpikir Kritis Klinis Itu Adalah Kita Akan Tahu Sehingga Kita Bisa Menemukan Atau Bisa Menimbulkan Pertanyaan Yang Penting Terkait Dengan Topik Atau Permasalahan Yang Kita Temukan Sehingga Kita Dapat Merumuskan Masalah Dengan Jelas Dan Tepat Karena Tindakan Yang Akan Kita Lakukan Tidak Tadi Sebelum Kita Masuk Ke Keputusan Klinis Berpikir Kritis Dulu Dengan Berpikir Kritis Kita Akan Bisa Menemukan Masalah Yang Tepat Karena Masalah Yang Tepat Maka Akan Menghasilkan Tindakan Yang Tepat Tindakan Yang Tepat Maka Akan Menjadi Tindakan Kebidanan Yang Efektif Dan Efesien Tepat Guna Jadi Tujuan Berpikir Kritis Itu Yang Pertama Adalah Bisa Menimbulkan Pertanyaan Penting Terkait Dengan Topik Sehingga Bisa Menghasilkan Permasalahan Yang Jelas Dan Tepat Kemudian Bisa Mengumpulkan Dan Menilai Informasi Yang Relevan Relevan Sesuai Apa Sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Kebutuhan Contohnya Adalah Ketika Kita Mengumpulkan Informasi Data Data Itu Banyak Sekali Data Yang Bisa Kita Dapatkan Ketika Kita Melakukan Anamnesa Ketika Kita Melakukan Pengkajian Ketika Kita Mengumpulkan Data Subjektif Dan Objektif Itu Banyak Sekali Data Yang Bisa Kita Dapatkan Tetapi Tidak Semua Data Itu Adalah Data Penting Dengan Berpikir Kritis Kita Bisa Mengumpulkan Informasi Informasi Yang Relevan Yang Penting Mengerucut Kepada Satu Permasalahan Kalau Kita Tidak Bisa Berpikir Kritis Maka Justru Malah Data-data Yang Lain Yang Tidak Penting Itu Bisa Menjadi Confronting Atau Menjadi Data Yang Bisa Membuat Rancu Permasalahan Ya Itu Nah Itu Jadi Menimbulkan Pertanyaan Yang Penting Sehingga Bisa Merumuskan Masalah Yang Jelas Dan Tepat Kemudian Mengumpulkan Dan Menilai Informasi Yang Relevan Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kemudian Bisa Berpikir Terbuka Dalam Sistem Pemikiran Alternatif Bisa Mengakui Dan Menilai Setiap Permasalahan Dengan Asumsi Yang Beralasan Artinya Berpikir Terbuka Dan Sistem Pemikiran Alternatif Itu Adalah Setiap Permasalahan Itu Bisa Kita Analisa Kemudian Bisa Memunculkan Ide-ide Kita Yang Beralasan Sehingga Nanti Bisa Memberikan Tindakan Yang Sesuai Sesuai Dengan Kebutuhan Artinya Begitu Jadi Kan Kita Sering Menemukan Permasalahan Keluhan Dari Satu Pasien Dengan Pasien Lain Itu Sama Tetapi Kadang Permasalahan Yang Muncul Nanti Berbeda Karena Latar Belakang Atau Situasi Dari Kondisi Masing-masing Pasien Itu Berbeda Sehingga Mungkin Ide Atau Asumsi Atau Pemikiran Kita Juga Berbeda Antara Satu Pasien Dengan Pasien Lain Walaupun Mungkin Keluhannya Sama Kenapa Bisa Kita Memberikan Penanganan Yang Berbeda Karena Kita Mampu Berpikir Secara Kritis Kemudian Tujuan Berpikir Kritis Yang Lain Adalah Berkomunikasi Secara Efektif Dengan Orang Lain Dalam Mencari Tahu Solusi Untuk Masalah Yang Kompleks Itu Tujuan Berpikir Kritis Jadi Satu Menimbulkan Pertanyaan Yang Penting Sehingga Nanti Bisa Memunculkan Permasalahan Yang Jelas Dan Tepat Kemudian Yang Kedua Bisa Mengumpulkan Dan Menilai Informasi Yang Relevan Sehingga Informasi Yang Kita Dapatkan Itu Kita Bisa Memilih Mana Yang Dibutuhkan Dan Mana Yang Tidak Relevan Dengan Permasalahan Atau Kebutuhan Kita Kemudian Yang Ketiga Bisa Berpikir Terbuka Sehingga Nanti Bisa Memunculkan Asumsi Atau Ide-ide Dari Kita Yang Beralasan Sesuai Dengan Kondisi Kemudian Yang Keempat Berkomunikasi Secara Efektif Dengan Orang Lain Dengan Cara Mencari Tahu Solusi Untuk Masalah Yang Kompleks Itu Tujuan Dari Berpikir Kritis Dan Kemampuan Ini Seyugianya Wajib Dimiliki Oleh Seorang Bidan Terutama Di dalam Memberikan Asuhan Kebidanan Jadi Dimulai Dengan Berpikir Kritis Nah Proses Berpikir Kritis Itu Dari Tadi Penjelasan Yang Sudah Kita Lihat Maka Bisa Disimpulkan Bahwa Proses Berpikir Kritis Itu Dimulai Dari Yang Pertama Adalah Mengenali Masalah Kemudian Menemukan Cara Yang Bisa Diterapkan Untuk Memecahkan Masalah Tersebut Kemudian Yang Kedua Memahami Pentingnya Prioritas Dan Urutan Prioritas Dalam Pemecahan Masalah Karena Terkadang Permasalahan Itu Tidak Hanya Satu Bisa Lebih Dari Satu Bisa Kompleks Tetapi Kita Bisa Memahami Pentingnya Prioritas Kemudian Yang Ketiga Mengumpulkan Dan Menyusun Informasi Yang Terkait Tadi Yang Relevan Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Mengenali Asumsi Yang Tertulis Dan Nilai-nilai Yang Sesuai Dengan Yang Kita Dapatkan Asumsi Itu Apa Asumsi Itu Pendapat Kita Kemudian Memahami Dan Menggunakan Bahasa Dengan Akurat Jelas Dan Tajam Jadi Ketika Berkomunikasi Juga Tepat Sasaran Tidak Kemana-mana Sehingga Ketika Kita Berkomunikasi Dengan Pasien Dengan Klien Pun Sesuai Dengan Tujuan Jelas Akurat Jelas Dan Tajam Kemudian Menafsirkan Data Untuk Menilai Bukti Dan Mengevaluasi Pendapat Tadi Data-data Yang Relevan Kemudian Menyadari Keberadaan Hubungan Logis Antara Proposisi Artinya Hubungan Antara Penyebab Kemudian Timbulnya Masalah Kemudian Cara Mengatasi Masalah Kemudian Menarik Kesimpulan Dan Generalisasi Yang Dibenarkan Oh Ternyata Seperti Ini Kemudian Oh Kira-kira Kalau Seperti Ini Hasilnya Seperti Apa Menguji Kesimpulan Oh Ternyata Seperti Ini Kira-kira Kalau Seperti Ini Dilakukan Seperti Ini Hasilnya Seperti Apa Kemudian Merekonstruksi Pola Yang Telah Diyakini Oh Berarti Sesuai Plan A Saja Yang Kita Lakukan Berdasarkan Pengalaman Tadi Pengalaman Juga Mempengaruhi Tindakan Yang Akan Kita Lakukan Kemudian Memberikan Penilaian Yang Akurat Tentang Hal Tertentu Dan Kualitas Dalam Kehidupan Sehari-hari Sehingga Kalau Seperti Itu Kita Bisa Dilihat Bahwa Tiga Kunci Utama Untuk Dapat Berpikir Kritis Adalah Yang Pertama Mengenali Masalah Recognize Assumption Kemudian Menilai Beberapa Pendapat Evaluate Argument Kemudian Menarik Kesimpulan Jadi Mengenali Masalah Kemudian Menilai Beberapa Pendapat Kemudian Yang Terakhir Menarik Kesimpulan Sebelum Nanti Kita Masuk Ke Keputusan Klinis Dimulai Dengan Berpikir Kritis Bagaimana Cara Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Yang Pertama Membaca Dengan Kritis Membaca Ini Tidak Selalu Membaca Buku Jangan Hanya Dibayangkan Membaca Buku Tetapi Bisa Juga Diartikan Sebagai Membaca Situasi Membaca Membaca Data Membaca Kondisi Itu Yang Disebut Membaca Dengan Kritis Kedua Menulis Dengan Kritis Menulis Itu Jangan Juga Dibayangkan Tidak Menulis Dengan Kritis Itu Artinya Adalah Mencatat Hal-hal Yang Penting Hal-hal Yang Perlu Sehingga Contohnya Tadi Ketika Mengumpulkan Data Datanya Banyak Tetapi Kita Bisa Memilih Data-data Yang Relevan Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kemudian Meningkatkan Analisis Dari Yang Dibaca Dan Ditulis Tadi Membaca Dengan Kritis Itu Tidak Hanya Membaca Buku Membaca Situasi Membaca Kondisi Membaca Keadaan Pasien Itu Disebut Dengan Membaca Kritis Setelah Membaca Kritis Maka Menulis Dengan Kritis Tadi Yang Sudah Kita Lihat Kita Baca Kita Dokumentasikan Kita Buat Kita Tulis Kita Ambil Data-data Yang Relevan Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Yang Ketiga Meningkatkan Analisis Dari Yang Dibaca Dan Ditulis Tadi Kemudian Mengembangkan Kemampuan Observasi Itu Juga Penting Kemampuan Observasi Kemudian Meningkatkan Rasa Ingin Tahu Kemampuan Bertanya Dan Refleksi Itu Kunci Utama Meningkatkan Rasa Ingin Tahu Kita Harus Punya Rasa Ingin Tahu Sebenarnya Apa Yang Tersjadi Apa Yang Dialami Kita Harus Punya Rasa Ingin Tahu Dan Kemampuan Bertanya Dan Refleksi Kalau Meningkatkan Kemampuan Bertanya Itu Bisa Kita Lakukan Perbendaharaan Kata Kemudian Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Itu Yang Bisa Kita Lakukan Itu Adalah Cara Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Itu Yang Tahap Pertama Adalah Berpikir Kritis Nah Setelah Kita Bisa Melakukan Kegiatan Atau Melakukan Tindakan Berpikir Kritis Maka Selanjutnya Diharapkan Biden Juga Mampu Untuk Melakukan Clinical Judgment Atau Penilaian Klinis Apa yang dimaksud Dengan Penilaian Klinis Atau Clinical Judgment Itu Adalah Suatu Kemampuan Untuk Membuat Keputusan Logis Atau Rasional Dan Menentukan Apakah Suatu Tindakan Yang Akan Dilakukan Benar Atau Salah Itu Disebut Dengan Penilaian Klinis Dasarnya Apa Yang Pertama Adalah Harus Mampu Untuk Berpikir Kritis Atau Mempunyai Kemampuan Untuk Berpikir Kritis Klinikal Judgment Atau Penilaian Klinis Ini Merupakan Penerapan Informasi Berdasarkan Pengamatan Aktual Pada Klien Yang Dikombinasikan Dengan Data Subjektif Objektif Yang Mengarah Pada Kesimpulan Akhir Atau Analisis Diagnosis Makanya Tadi Diawali Dengan Berpikir Kritis Maka Selanjutnya Ada Penilaian Klinis Nah Setelah Penilaian Klinis Nanti Ada Yang Disebut Dengan Pengambilan Keputusan Klinis Yaitu Pengambilan Keputusan Klinis Adalah Yang pertama Pengambilan Keputusan Itu Adalah Dapat Diartikan Sebagai Pemilihan Alternatif Terbaik Dari Beberapa Pilihan Alternatif Yang Tersedia Proses Proses Pengambilan Keputusan Itu Bagian Dasar Dan Integral Dalam Praktik Suatu Profesi Salah Satunya Adalah Profesi Bidan Sehingga Kemampuan Ini Keberadanya Sangat Penting Karena Menentukan Tindakan Yang Akan Dilakukan Jadi Pengambilan Keputusan Klinis Itu Adalah Memilih Alternatif Tindakan Yang Ada Sehingga Keputusan Yang Baik Adalah Berdasarkan Kepentingan Klien Dan Pada Saat Yang Bersamaan Juga Menunjukkan Integritas Orang-orang Yang Terlibat Jadi Keputusan Nanti Yang Diambil Harapannya Sesuai Dengan Kepentingan Klien Kemudian Bisa Dilakukan Oleh Bidan Sesuai Dengan Ilmu Kebidanan Sehingga Bisa Mengakomodir Lingkungan Semuanya Bisa Teratasi Permasalahan Yang Kompleks Tadi Bidan Mempunyai Kewajiban Moral Terhadap Klien Terhadap Kepemimpinan Mereka Dan Kepada Penyedia Pelayanan Sehingga Bidan Harus Menentukan Faktor Tantangan Ketika Membuat Keputusan Itu disebut Dengan Pengambilan Keputusan Klinis Selain itu Ada yang disebut Dengan Problem Solving Atau Pemecahan Masalah Apa itu Problem Solving Atau Pemecahan Masalah Adalah Suatu Proses Mental Dan Intelektual Dalam Menemukan Masalah Dan Memecahkan Berdasarkan Data Informasi Yang Akurat Sehingga Dapat Diambil Kesimpulan Yang Tepat Dan Cermat Problem Solving Pemecahan Masalah Itu Adalah Di Dalam Tindakan Aswan Kebidanan Tadi Ada Berpikir Kritis Kemudian Ada Pengambilan Keputusan Klinis Nah Maka Di Dalamnya Selanjutnya Adalah Ada Pemecahan Masalah Problem Solving Itu Suatu Pendekatan Dengan Cara Identifikasi Problem Atau Masalah Untuk Dilanjutkan Ketahap Sintesis Kemudian Dianalisis Dengan Pemilihan Seluruh Masalah Sehingga Mencapai Tahap Aplikasi Selanjutnya Pada Tahap Komprehensif Untuk Mendapatkan Solusi Dalam Penyelesaian Masalah Jadi Ketika Ada Masalah Maka Ada Kemampuan Untuk Memecahkan Masalah Dengan Cara Apa Melakukan Pendekatan Pendekatan Apa Pendekatan Pemecahan Masalah Berdasarkan Data Informasi Yang Tadi Sudah Didapatkan Sehingga Bisa Mengambil Kesimpulan Tepat Dan Cermat Dengan Kesimpulan Tepat Dan Cermat Maka Permasalahan Itu Bisa Diatasi Dengan Efektif Dan Efisien Jadi Problem Solving Merupakan Suatu Proses Kognitif Yang Diterapkan Saat Mengatasi Permasalahan Untuk Meraih Suatu Tujuan Tujuannya Apa Permasalahan Pasien Teratasi Bidan Bisa Melakukan Asuhan Kebidanan Dengan Efektif Dan Efisien Dan Lingkungan Keluarga Kondisi Situasi Kondisi Yang ada Itu Juga Bisa Kondusif Jadi Problem Solving Adalah Proses Kognitif Yang Berfungsi Untuk Menemukan Dan Memecahkan Masalah Melalui Suatu Proses Sintesis Sintesis Itu Mengambil Intisari Dari Permasalahan Berdasarkan Data Yang Sudah Didapatkan Tadi Kemudian Analisis Dan Bersifat Komprehensif Komprehensif Itu Artinya Permasalahan Yang Kompleks Itu Bisa Diatasi Bersama Sama Menyeluruh Dan Mungkin Kalau Bisa Itu Tidak Hanya Berhenti Sampai Disitu Tetapi Bisa Berkelanjutan Artinya Bisa Dimantan Atau Bisa Bertahan Tidak Menimbulkan Masalah Yang Baru Langkah Langkahnya Apa Langkah Problem Solving Itu Yang Pertama Ada Beberapa Pendapat Pendapat Dari Yasin Tahun 2009 Berpendapat Bahwa Ada Tiga Langkah Untuk Problem Solving Yaitu Identifikasi Masalah Kemudian Menentukan Sumber Dan Akar Masalah Dan Mencari Solusi Yang Efektif Dan Efisien Jadi Pertama Adalah Identifikasi Masalah Kemudian Menentukan Sumber Dan Akar Masalah Dan Mencari Solusi Yang Efektif Dan Empisien Makanya Terkadang Satu Pasien Dengan Pasien Yang Lain Dengan Keluhan Yang Sama Belum Tentu Permasalahannya Yang Sama Sama Satu Pasien Pasien Dengan Pasien Yang Lain Belum Tentu Sumber Akar Permasalahan Yang Sama Sehingga Bisa Jadi Solusi Dari Pasien Yang Satu Dengan Pasien Yang Lain Itu Berbeda Jadi Ada Beberapa Pendapat Konsep DW Beda Lagi Ada Beberapa Langkah Kemudian William Itu Juga Ada Enam Langkah Tapi Intinya Sama Yang Pertama Adalah Identifikasi Masalah Kemudian Menentukan Sumber Atau Akar Masalah Sehingga Bisa Mencari Solusi Yang Efektif Dan Efisien Itulah Kenapa Aswan Kebidanan Itu Bisa Dikatakan Unik Karena Ranah Kerja Bidan Itu Manusia Dan Kita Tahu Manusia Itu Adalah Makhluk Yang Unik Jadi Tadi Keluhan Satu Pasien Dengan Pasien Yang Lain Keluhannya Sama Belum Tentu Permasalahannya Sama Setelah Kita Analisis Permasalahan Yang Sama Pun Belum Tentu Akar Permasalahannya Yang Sama Setelah Kita Bisa Melakukan Kegiatan Berpikir Kritis Sehingga Keputusan Klinis Walaupun Keluhannya Sama Masalahnya Sama Belum Tentu Keputusan Klinis Sama Dan Solusi Atau Pemacahan Masalah Atau Aswan Yang Diberikan Itu Juga Belum Tentu Sama Masing Masing Berbeda Itu Itulah Kenapa Bidan Itu Harus Punya Kemampuan Tadi Berpikir Kritis Atau Critical Thinking Kemudian Mempunyai Kemampuan Untuk Mengambil Keputusan Klinis Atau Klinikal Judgment Dan Mempunyai Kemampuan Untuk Mengatasi Masalah Atau Problem Solving Itu Penting Nah Langkah-langkah Itu Kita Kita Jadikan Dasar Di dalam Melakukan Aswan Kebidanan Yaitu Kalau kita Tahu Bahwa Pemecanan Permasalahan Di dalam Kebidanan Itu Ada yang disebut Dengan Manajemen Kebidanan Yaitu Tujuh Langkah Farney Mulai Dari Pengajian Sampai Evaluasi Nah Di dalam Melakukan Tujuh Langkah Farney Langkah Satu Sampai Tujuh Itu Maka Kita Melakukan Tindakan Tadi Berpikir Kritis Atau Critical Thinking Kemudian Pengambilan Keputusan Klinis Atau Clinical Judgment Dan Problem Solving Itu Terintegrasi Di dalam Melakukan Aswan Kebidanan Dengan Menggunakan Manajemen Kebidanan Yaitu Tujuh Langkah Farney Kalau Dokumentasinya Itu Bisa Swap Atau Bisa Farney Tetapi Kalau Melakukan Aswan Kebidanan Pola Pikir Bidan Itu Adalah Manajemen Kebidanan Dengan Tujuh Langkah Farney Mulai Dari Pengajian Sampai Dengan Evakuasi Itu Implikasi Atau Pentingnya Bidan Itu Bisa Melakukan Tindakan Critical Thinking Clinical Judgment Dan Problem Solving Di dalam Melakukan Aswan Kebidanan Terutama Adalah Aswan Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana Ini adalah Langkah-langkah Analisis Masalah Kesehatan Yang pertama Mengenal Masalah Kemudian Mengenal Penyebab Masalah Mengenal Sifat Masalah Kemudian Mengenal Epidemiologi Masalah Dengan KI Kesehatan Sehingga Nanti Di dalam Memberikan Solusi Itu Bisa Efektif Dan Efisien Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa Berpikir Kritis Itu adalah Cara Berpikir Tentang Subyek Konten Atau Masalah Yang Dilakukan Oleh Pemikir Secara Aktif Dan Terampil Secara Konseptual Dan Harus Berdasarkan Standar Tertinggi Dari Kemampuan Yang Bisa Dilakukan Atas Intelektualitasnya Atau Atas Pemahaman Tentang Teori-teori Yang Dia Kuasai Kemudian Clinical Adjassment Atau Penilaian Klinis Merupakan Penerapan Informasi Berdasarkan Pengamatan Aktual Pada Klien Yang Dikombinasikan Dengan Data Subyektif Dan Data Objektif Yang Mengarah Pada Kesimpulan Akhir Atau Analisa Kemudian Nanti Bisa Muncul Diagnosa Kemudian Setelah Muncul Diagnosa Ada Masalah Nah Setelah Muncul Masalah Maka Ada Problem Solving Pemecahan Masalah Yaitu Suatu Proses Terencana Yang Perlu Dilaksanakan Agar Memperoleh Penyelesaian Tertentu Dari Sebuah Bisa Tepat Sasaran Atau Tepat Nah Dalam Penerapan Berpikir Kritis Penilaian Klinis Dan Pemecahan Masalah Atau Problem Solving Tersebut Meliputi Melakukan Pelayanan Kesehatan Produksi Dan Keluarga Berencana Sesuai Dengan Standar Dan Evident Based Prima Sehingga Menghasilkan Keputusan Yang Dapat Diterima Dengan Baik Oleh Klien Yaitu Dengan Menggunakan Pola Pola Manajemen Selainnya Adalah Tujuh Langkah Parne Untuk Dokumentasinya Bisa Swap Maupun Bisa Tujuh Langkah Parne Itu Tentang Critical Thinking Kemudian Clinical Judgment Dan Problem Solving Di Dalam Aswan Kebidanan Kemudian Untuk Latihannya Silahkan Nanti Latihan Untuk Membuat Penyelayan Penyelesaian Suatu Masalah Dengan Menggunakan Pola Tujuh Langkah Parne Yang Di Dalamnya Terintegrasi Atau Dilakukan Dengan Berpikir Kritis Kemudian Pengambilan Keputusan Klinis Dan Problem Solving Itu Untuk Materi Hari Ini Tentang Ya Itu Untuk Materi Hari Ini Tentang Clinical Critical Thinking Kemudian Critical Clinical Judgment Problem Solving Di Dalam Aswan Kebidanan Dan Kesehatan Reproduksi Baik Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Hari Ini Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Untuk Materi Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh